Intro Ewa Mirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Harga komunitas cabai di pasar tradisional modern buta sulewangan Maros Selawai Selatan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 100 ribu rupiah per kilonya Kenaikan harga pada komunitas bumbu dapur ini disinyalir terjadi akibat minimnya pasokan Kondisi ini pun membuat para pedagang mengeluh lantaran tingginya harga yang Berakibat pada sepinya pembeli Harga komunitas bumbu dapur jenis cabai di pasar tradisional buta sulewangan Kabupaten Maros terus mengalami lonjakan sejak beberapa pekan terakhir Cabai rawit yang semula seharga 25 ribu rupiah per kilogram Kini naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogram Sedangkan cabai keriting yang biasanya 25 ribu rupiah per kilogram Naik menjadi 55 ribu rupiah per kilogramnya Sementara cabai merah dihargai 50 ribu rupiah per kilonya Tingginya harga disinyalir terjadi akibat minimnya pasokan Belum lagi saat menjelang perayaan Idul Adha nantinya Tingginya harga pada komunitas cabai ini membuat para pedagang mengeluh Hal ini dikarenakan tingginya harga tidak dibarengi dengan minat pembeli yang terus meningkat Para pedagang mengaku cabai yang diperjual belikan kerap kali tidak laku Bahkan hanya tinggal membusuk lantaran sepinya pembeli 25 naik 100 ribu per kilogram Terus kalau cabai keriting dan cabai besar itu bu? Keriting dari 25 naik 55 Kalau yang cabai besar bu? Sama Sama ya? Gimana dengan pembeli sendiri bu? Semenjak harganya naik ini? Kurang sekali Kurang sekali Biasa dalam saring nggak laku gitu ya bu? Iya biasa nggak ada keluar Nggak ada yang laku Itu pengaruhnya semua apa sih bu? Sampai naik pesan sesuatu Ini yang menjelang Idul Adha Ataukah baru kurang juga Stoknya juga kurang ya Selain cabai Sejumlah bumbu dapur juga mengalami kenaikan Seperti bawang merah yang awalnya 20 ribu rupiah menjadi 55 ribu rupiah per kilogram Bawang putih dari 25 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah per kilogram Tim Redaksi VTV Maros Berkawang kita kembali ные